Ya berarti ilmu agamanya kurang cukup itu, itu perlu dibenahi lagi, disunat lagi, dan lain-lain. Nasehatnya itu kayak gimana untuk pria yang berpolingami? Oh begitu, yang satu s*****. Yang disenangi manten itu adalah mas kawin, dan diingat itu. Oke. Manten manapun, perempuan manapun itu suka menajemah mas kawin. Dan yang tidak paling disuka oleh manten wedo adalah mas kawin lagi. Nah, setuju. Hai guys, hari ini aku mau wawancara sama penghulu dari kota Malang, Pak Anas. Ini sama-sama dari kota kelahiran aku. Pak Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lihat Pak Anas, videonya banyak viral karena memberikan tausiah-tausiah yang bikin kadang-kadang pengantengnya grogi. Salah satu pertanyaannya adalah, sudah hafal doa untuk malam pertama, gitu ya. Kalau cuman ya, udah, bismillah aja kan. Wah, itu artinya gimana, Pak? Tidak berimbang. Antara? Pendapatan dengan pajak. Pak Anas, itu dapat ide-ide tausiahnya untuk penganteng ini, 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 ini tuh apa sih? Ada pesanan atau gimana? Ya, tidak ada, itu main aja, gitu. Situasi dan kondisi di lapangan saat itu apa, terus kemudian mantengnya bisa nggak diajak kolaborasi untuk berpikir. Oh, gitu. Soalnya kadang-kadang kebegitu Pak Anas nanya, itu pengantengnya bukannya langsung yang, oh oh, gitu, kayak lagi ujian gitu. Ya, akhirnya saya berubah. Rubahnya gimana? Ya, akhirnya saya berubah dengan model yang lain, dengan doa-doa. Oh, segera cepat saya berubah dengan doa. Jadi dia terasi. Iya, lihat anak-anak, pelajannya bagaimana, manteng bagaimana. Ketika nggak bisa bicara atau nggak bisa berpikir, atau memang buntu untuk mengatakan sesuatu, maka anakku mudah-mudahan rezeki melancar barokanak. Nah, gitu ya. Gitu. Pak Anas, kalau Pak Anas dulu waktu nikah. Ingat nggak nasihat pernikahannya apa buat Pak Anas dan Bu Anas? Hmm, gitu ya. Nah, seperti pernikahan saat itu, jangan lupa untuk nabung haji. Oh, itu nasihatnya? Iya. Dijalanin waktu itu, Pak? Ya, Alhamdulillah, akan sudah berjalan. Oh, Alhamdulillah. Jadi masih ingat ya? Karena kadang-kadang banyak yang udah nikah berapa tahun lupa Pak menasihat pernikahan. Bukan lupa, memang nggak mau diingat. Karena yang namanya lupa berbeda dengan nggak mau ingat. Oh, beda ya? Beda. Nah, Pak Anas, ini kan sekarang Pak Anas viral. Bener nggak sih setelah viral ini banyak permintaan orang-orang dari luar daerah, dari luar Jawa Timur, bahkan luar kota Malang, yang minta Pak Anas untuk datang jadi penghulu. Betul, itu banyak, itu bahkan sama Renda, Pak Manjir ada. Terus gimana, Pak? Tapi ya kita berikan jawaban yang semestinya. Dan seharusnya ada jawaban. Bahwasannya penghulu itu dibugaskan oleh pemerintah di setiap KUA kecamatan, perkota kabupaten. Sehingga saya pun juga bertugas sebagaimana SK yang ada. Tidak akan bisa meninggalkan di sana kemarin. Oh, jadi tergantung penugasan. Penugasan dari pemerintah. Terima kasih kepada Menteri Agama yang percaya kepada saya untuk menjadi penghulu. Memberi pujian juga ya dari Pak Menteri Agama. Pak Anas, kalau seandainya dia ada yang ngundang, tapi bukan untuk menikahkan. Cuma kasih tau siah aja, boleh? Nah, seperti itu boleh atas namanya adalah guru ya. Ustadz atau Mubalek dan di luar jam dinas. Artinya hari Ahad, hari Sabtu atau malam hari siap saya bantu. Bila cukup waktu untuk mendatang tempat acara. Tadi Pak Anas juga cerita, pernah ada kejadian waktu menikahkan adalah pernikahannya batal gara-gara wali nikahnya pesel. Ya, berantem. Ada pula yang berantem karena tersinggung. Itu yang tersinggung siapanya? Tersinggung wali. Sore-sore calon manten laki itu telpon kepada calon istrinya. Nah, Dek, karena besok yang dampingi, yang ngantarkan saya untuk menuju tempat acara besok, tidak jadi satu mobil. Ya, Pak Mas, ada empat mobil. Karena banyaknya orang itu, maka nikahnya di musola saja. Karena rumah sampen kan sempit. Nah, tidak tahunya ungkapan rumahmu sempit itu dilamporkan ke Bapak. Pak, karena besok yang mengantarkan mas untuk nikahan itu banyak, maka nikahnya diminta di musola karena rumahnya sempit. Bapak banyak mengantuk, ya. Tapi di dalam dia itu ada tersinggung yang luar biasa. Akhirnya pagi, kita datang sesuai jadwal jam 8. Semua sudah siap, saya pun bertanya, walinya mana? Dari dalam terdengar jawaban, pamit Pak keluar tadi sebentar. Mungkin beli rokok, kita tunggu hingga 10, 15, setengah jam, gak datang-datang. Hingga sampai 1 jam gak datang, akhirnya saya balik kanan untuk kegiatan yang lain. Dan akhirnya sampai saya dua kali ke rumahnya. Dia gak mau nemui saya, walinya itu. Tidak mau. Akhirnya betul-betul sakit hati. Batal jadi pernikahan. Akhirnya pernikahannya bukan lagi dinikahkan oleh wali nasab, tapi wali hakim. Karena dia abdol. Abdol itu pure. Tidak mau lagi menjadi wali. Akhirnya dengan putusan pengadilan agama, wali abdol. Nasihatnya apa berarti? Hati-hati, jaga hati, jaga rasa, dan jangan jauh dengan ilmunya ulama. Insya Allah, bila kita melangkah salah, segera akan ada yang mengingatkan. Jadi kalau sebenarnya solusinya itu apa? Harusnya calon pengantin prianya minta maaf kah tadi kan pak? Kalau seperti itu minta maaf saya kira sudah berkali-kali. Terus gimana dong? Tidak bisa. Tidak dimaafkan. Karena akibat dari sakit hatinya seorang. Wah, bisa. Ada sebagai ilmu untuk yang lain saja akhirnya. Dekat ilmu, dekat ulama. Jadi jangan bilang rumahnya sempit gitu ya. Kira-kira begitu. Salah satu. Bilang aja gimana kalau di musola. Iya, hanya itu saja. Bersediakah kalau orangnya lebih banyak begitu ya? Ya tidak perlu begitu. Tidak usah disampaikan pun saya kira sudah cukup. Nanti empat mobil gitu ya? Tidak usah disampaikan bahwasannya di musola atau di rumah. Semuanya keadaan, situasi saat itu. Akan lebih indah. Baik. Nah, Pak Nas. Nasihat-nasihat lagi nih Pak Nas. Untuk pernikahan public figure. Kadang-kadang banyak macam-macam ceritanya nih pak. Karena mereka disorotan publik maka banyak hal juga yang disorotan. Nasihatnya apa? Kalau Pak Nas menikahkan dua artis yang menikah. Mau artis atau bukan artis tetap saja manusia, insan, lagi perempuan yang ingin rumah tangganya bahagia. Maka nasehatnya pun juga seputar rumah tangga bahagia. Bukan karena dia artis. Sebab kita memberikan nasehat, tidak pilih kasih. Oh itu dengan WO akhirnya ada nasehat. Oh tanpa WO tanpa foto. Oh tidak. Tapi seandainya ini kira-kira kan Pak Nas bilang nasehatnya yaudah pokoknya nasehat. Iya, iya. Contoh deh satu nasehatnya boleh ngomongin apa? Nasehat untuk beliau berdua. Iya. Sukalah untuk berdoa bersama. Sukalah untuk berdoa bersama. Berdoa bersama. Bila minta satu. Itu jembatan luar biasa untuk menuju bahagia. Berdoa bersama. Berdoa bersama. Suami berdoa, istri amin. Istri berdoa, suami amin. Allahu Akbar. Orang bilang sholat berjamaah ya. Saya ringkas. Berdoa bersama. Tuh, kalau seandainya suami istri lagi ada konflik Pak, nasehatnya gimana? Supaya itu kan gitu. Kadang suka dipendem lama, dipendem lama. Mendem-mendem-mendem, lama-lama meledak. Nasehatnya gimana? Kalau saya di awal sudah saling terbuka, dari awal sudah saling menjadi pemaaf. Insya Allah yang namanya COVID tidak besar. Mengapa menjadi besar? Karena pemaaf tidak ada dalam hati. Meminta maaf juga tidak ada dalam hati. Sehingga menjadi besar itu karena itu. Merasa benar. Kalau sudah merasa benar, nah sulit sekali untuk menghindari konflik. Tapi minta maaf? Minta maaf itulah yang penting. Kalau kadang-kadang tidak merasa salah, gimana cara minta maaf? Tidak apa-apa. Tidak harus minta maaf itu merasa bersalah. Allah sendiri tahu begitu. Sukalah minta maaf padaku. Karena namanya sukalah itu kan berarti seneng minta maaf. Bukan berarti salah. Suka, minta maaf itu menjadi hal yang suka. Sehingga sebentar-sebentar kita berkata mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, dan seterusnya. Kalau sudah sukalah, berarti nilai di situ adalah sering-sering kita minta maaf. Mantap nih, mantap minta maaf. Tidak harus menunggu salah. Minta maaf lah. Karena membangun hubungan yang baik itu lebih penting daripada benar-benar menangan. Nah, Pak Anas tadi sudah cerita juga bahwa dosa terbesar suami adalah kalau tidak menafkahi istri. Dosa terbesar istri adalah kalau tidak mentaati. Kalau suaminya tidak menafkahi, istrinya perlu taat tidak kalau Pak Anas? Bila salah satu itu saja sudah tidak baik, jangan dua-duanya salah. Oke. Baik, oke. Jadi jangan bales-balesan gitu. Nah, iya. Begitulah. Ya, sebab kemampuan orang jelas tidak sama. Seperti ada seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, tidak cukup sebenarnya. Hanya 17 ribu satu pekan. Maka berkata begini sang suami, Dek, hanya ini yang bisa saya berikan dalam satu pekan. Sang istri dengan lemah lembut, dengan penuh maaf menjawab, Alhamdulillah. Rasa sempurnya besar. Mas sudah tidak berdosa. Sebab Rasulullah SAW, laki-laki itu wajib memberi nafkah, tapi tidak menyebut jumlah. Berarti berapapun yang diberikan, sudah tidak berdaya. Yang penting itu. Tentang cukup tidak cukup itu kita. Ya Allah. Kalau dari niat awalnya, emang pengeretan gimana Pak Anas? Pengeretan itu apa? Ya memang niat nikahnya memang bukan untuk menafkahi, untuk dia hidup bersama istrinya yang kaya. Tadi kayak teman saya itu. Yang sengaja cari istri yang kaya biar dinafkahi. Kan Bapak bilang tadi itu termasuk pernikahan yang makhluk. Ya berarti ilmu agamanya kurang cukup. Itu perlu dibenahi lagi, disunat lagi. Disunat lagi. Ya caranya mikir nih keliru itu. Jadi niat nikah juga harus benar ya Pak? Ya harus benar, gak boleh seprobe itu. Dibenahi dulu. Kalau pria menafkahi berapapun, tapi kalau niat gak nafkahi itu beda soalnya. Oh beda, beda, beda. Nah tadi Pak Anas juga bilang, lebih baik kalau salah gimana Pak? Dipukul daripada tidak taat. Gimana gimana tadi Pak? Iya, iya. Kalau sudah diingatkan, satu, dua, tiga, empat, lima kali itu. Istri tidak taat? Iya, dia tidak taat. Bahkan memberani Afdol. Bahkan ada itu kisah seperti itu. Ya daripada dia lebih keras hukuman Allah dibanding hukuman suaminya karena ketidaktaatannya. Boleh dipukul. Boleh dipukul. Bukan dipukuli. Dipukuli beda ya? Oh, enggak beda tuh. Jadi ada kata hukum cara mukulnya gimana? Ada ya, cara hukum. Kalau Ima-Ima Ar-Razi itu menyebutkan yang namanya pukul itu bisa hafalan. Dipukul itu tidak harus dengan jasmennya. Jadi dikasih, kamu menghafal surat ini? Dikasih, kamu menghafal surat ini. Dikasih, kamu menghafal surat ini. Ini hadiahnya. Oh. Oh, itu pukulan. Oh. Bukan berarti pukulan itu sesuatu yang menyakitkan. Bukan. Kejuali sudah terlapok pada akhir. Akhir. Pada yang akhir. Seperti anak kita umur 10 tahun. Bila tidak sholat, pukul lah. Kan begitu kan? Pukul bukan berarti dengan yang tidak harus. Bukan berarti. Tidak harus dengan sesuatu yang pentingnya fisik. Artinya begini. Nah, sholatmu kalau sudah 5 kali, tak belikan sepatu merek ini. Itu pukul. Jadi, ada punishment, ada reward. Ya, punishment dan reward itulah perjalanan bersama. Insya Allah kan semuanya baik. Jadi, bisa juga hukumannya yang lain. Misalnya dikasih tugas. Dilarang ini dulu sebelum mengerjakan tugas. Itu saya lakukan pada anak saya dulu. Oke. Nah, Pak Anas, satu ini terakhir. Kalau Pak Anas, menikahkan orang yang menikah untuk kedua-tiga kalinya alias poligami, Pak. Iya, gini. Ya, kenapa? Nasehatnya itu kayak gimana untuk pria yang berpoligami. Oh, begitu. Tuh, yang satu, sehatlah hidupmu. Sehatlah hidupnya. Loh, iya harus kuat, Pak. Iya, iya, iya. Yang kedua, sehat dulu ya. Sehat. Harus itu nomor satu. Jasmani, rohani kalau mau. Mengapa kok saya mengatakan nomor satu sehat dulu? Kenapa, Pak? Rasulullah sendiri tahu. Untuk memilih calon istri, satu pilihlah lijam liha cantiknya. Apa artinya cantik? Jasmani, Pak? Jasmani. Fisik dulu. Fisik dulu. Baru kemudian nasabnya. Baru setelah nasabnya, baru agamanya. Loh, kan di cerita? Sekarang saya mencoba mempelajari cara nasihat Rasulullah itu seperti itu. Untuk yang pelogiami juga sama. Satu, sehat dulu. Sehat, kudu kuat. Yakin kalau mampu, ya kan? Yang kedua, Pak Pak? Tung, gitu kuat. Tung, kuat. Tung, 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 gitu ya. Sehat, Jasmani-nya. Kemudian sehat, rohani-nya. Kenapa ini, rohani? Kalau spiritual. Spiritual ini hubungannya dengan psikologi. Kalau spiritualnya tidak kuat, psikologinya akhirnya tidak adil. Tuh, tidak adil. Arahnya ke sana. Apa, ilmu spiritualnya tidak bagus. Kalau sudah tidak bagus spiritual, psikologinya tidak bagus. Jadi tidak adil. Karena tidak adil. Akhirnya jadi dolim. Dolim. Malah tidak dolim. Untuk urus. Dilihatin istrinya, soalnya panas. Tidak ketahuan. Dia dapat. Sayang pakai malam. Terus, terus. Satu, Jasmani sudah rohani itu spiritual dengan apa namanya tadi, psikologinya. Dimana yang ketiga, jangan lupa kerja keras. Kerja keras dalam hal apa nih, Pak Nas? Hal apa? Ya, untuk ekonominya. Oh, iya, iya. Jadi harus mampu, Jasmani, rohani, ekonomi. Ekonomi. Harus adil dan harus mampu. Iya. Secara umum sebenarnya ya harus pendidikannya masuk. Pendidikan agama. Pendidikan itu saja. Pendidikan itu macam-macam. Pendidikan agama ya boleh. Kenapa itu penting, Pak? Hah? Kenapa itu penting, pendidikan? Kalau tidak mempunyai ilmu pendidikan apapun, diomongi yang yang nerimo. Dikandani nuturi pendeli malangkeri di Sowok, Japan. Artinya? Telengare prapecus muri nyirim peti. Terjemahannya, Pak. Gitu ya. Susah diajak omong. Susah diajak untuk bermusawara. Susah diajak untuk kolaborasi. Apa sebab pendidikan atau cara pandang, cara ilmu yang sempit itu. Ini laki perempuan, Pak? Iya. Maka saya pernah menulis itu memang. RTB. Rumah Tangga Bahagia. Itu dibentuk karena, bisa dibentuk karena lima hal. Lima hal pokok. Satu pendidikan yang cukup. Kemudian spiritual yang kusuk, yang bagus. Psikosoial. Psikosoial ini bermasyarakat. Dan lain-lain harus adalah korelasi dengan siapapun. Kemudian psikologi. Mengerti kekurangan orang. Dan yang kelima, biologis. Ada pendidikan, spiritual, psikosoial, biologis, psikologis. Semua harus. Iya, lima itu. Kalau satu kurang gimana? Wah, enggak bagus. Psikologis misalnya. Ngapain terus, Pak? Biologis apalagi? Biologis apalagi. Psikologi. Nasihatnya buat istri kedua yang dinikahin apa? Itu kan nasihat buat suaminya. Kalau istri kedua tanpa diniasehati banyak menerima. Gitu. Iya. Berarti istri pertama? Istri pertama yang banyak harus dinasihati. Nasihatnya apa? Nasihatnya adalah bersyukurlah. Kan udah di poligami kok harus bersyukur, Pak Nabi. Sebab pahalanya dua kali lipat dari semua. Sampai Rasulullah Dha'u begini. Lengkap sholatmu. Lengkap puasa Ramadhanmu. Dan taat dengan suamimu. Pintu surga manapun boleh kau masukin. Wah, sangking hebatnya itu. Dan itu bisa menutup rasa sakit hati dan sembunyi. Iya, itu salah satunya itu. Gitu ya. Tidak semua bisa menerima itu. Itu kan psikologi mas seorang. Bukan ilmu. Kalau ilmu beda. Tapi ada pula ilmu mengerti, tapi psikologi nggak mau. Itu ada. Aku ngerti. Aku ngerti. Tapi aku belum sanggup. Nah, begitu. Sunah itu wakil tunggalin. Gak me ikut dong. Jadi, itu nasihatnya. Kalau mau. Kalau dia mengerti tapi nggak ridho, nggak usah ya, Pak. Iya, lebih baik satu. Yang disenangi manten itu adalah mas kawin. Dan diingat itu. Oke. Manten manapun, perempuan manapun itu suka menerima mas kawin. Dan yang tidak paling disuka oleh manten wedo adalah mas kawin lagi. Nah. Nah. Setuju. Catat ya. Yang disuka semua manten adalah mas kawin. Tapi yang paling tidak disuka adalah mas kawin lagi. Karena mas kawin itu adalah permintaan calon memperlai perempuan ya. Iya, gitu. Super, kalau nggak mau. Pak Anas, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Tetap sehat. Ini mencerahkan, nasihatnya itu benar-benar mudah diterima. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Anas. Terima kasih, Pak Anas. Terima kasih ya. Terima kasih, senang lebih siap ketemu. Ya gimana, guys? Putar berulang-ulang. Kalau lupa, ulang-ulang. Kalau ada pertanyaan, tanya. Nanti aku WhatsApp, Pak Anas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anas.